Tidak ada yang lain selain aku Hanya aku, sembahlah aku Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam kitab sosodara kita yang merayakan 25 Desember Sekali lagi pelan-pelan Di dalam kitab suci Yang oleh sosodara kita dipercaya sebagai kitab suci Sosodara ku tersayang, Kristian dan Katolik itu Yang mempercayai bahwa tanggal 25 Desember itu Allah itu, Tuhan itu lahir Ini saja sudah bertentangan dengan Apa yang ditulis dalam Bible mereka sendiri Bahwa di dalam Bible mereka dituliskan Allah bukan manusia Dan bukan anak manusia Langsung saja Ustadzku yang tersayang, yang terhormat Saya minta maaf Bolehkah Ustadz bukain disitu Kitab bilangan Ustadz itu jauh Jadi kalau ada yang butuh Kristologi tanya Tidak perlu datangkan kainama kebalik Papa Ustadz ini dasar Bilangan Pasal yang ke-23 Ayatnya yang ke-19 Orang-orang suka tanya Kok Ustadz di Masjid Namira Ayatnya lah Di Masjid Adakah mic yang lain Supaya Tuan Guru bisa membacakan dan didengar Supaya begini Maksudnya apa Ini bukan Apa ya Atraksi Ini bukan atraksi Ustadz Ustadz mohon maaf ya Ini bukan atraksi Ini saya minta tolong Kebetulan ada yang bawa Bible Biasanya saya minta tolong sama yang bawa HP Saya bilang tolong ketik di internet Bilangan Pasal Bilangan biasa tulisannya Bilangan Pasal 23 Ayatnya yang ke-19 Kalau ada disana yang bisa buka internet Buka Ketika Ustadz ku membacakan Cocokan itu Jadi bukan kata saya Kata Bible Kata Alkitab Tentang Hikmah menjadi mu'alaf Dan one faith One direction Nah Tafadal Ustadz Allah bukanlah manusia Tuh Jelas ya Sehingga ia berusaha Bukanlah manusia Sehingga ia bisa Ya Misalkan ia berperiman Dan tidak melakukannya Atau berbicara Dan tidak mendapatnya Allah bukanlah manusia Di dalam ceramah dari Kainama Dia memberikan narasi yang ngaco dan ngawur Karena dia bercerama kepada umat muslim Tetapi Pijakannya dia mengambil ayat di dalam Alkitab Ini sudah pasti tidak akan ketemu Bagaimana mungkin Injil dengan Al-Quran itu Sebuah doktrin yang sangat berbeda Al-Quran berdiri sendiri Sementara Injil berdiri sendiri Hal ini juga menunjukkan Bahwa si Kainama Tidak terlalu mengerti Tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran Karena kalau dia mengerti Kenapa dia harus mengambil Dasar-dasar ayat dari Al-Kitab Tentunya Dia akan mengacu kepada Ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran Di sini juga terlihat Bahwa si Kainama Terus mencari pengakuan dari Al-Kitab Bahwa Dengan berpindahnya dia masuk Islam Itu Al-Kitab harus membenarkan Di sini terlihat jelas Bahwa iman yang dimiliki oleh si Kainama saat ini Adalah iman yang sangat rapuh Atau iman yang sangat lemah Karena kalau dia memiliki iman yang benar Iman yang kuat Dia tidak perlu lagi mencari-cari Pembenaran dari Al-Kitab Seolah-olah Al-Kitab mendukung Kepindahannya dia dari Kristen masuk Islam Sama dengan orang Kristen Orang Kristen tidak pernah Meminta pengakuan dari agama manapun Orang Kristen tidak pernah Ingin dibenarkan dari kitab suci agama-agama lain Karena Al-Kitab ini sesuatu Yang mutlak adalah kebenaran Tanpa pengakuan dari pihak manapun Ini sudah harga mati Kebenaran itu tetap kebenaran Mau keadaan dari timur pindah ke barat Dari utara pindah ke selatan Bagi kami itu tidak akan mempengaruhi Karena ini adalah kebenaran Kebenaran itu sekali lagi Tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun Jadi saran saya kepada kainama saat ini Ceramakanlah Al-Quranmu Apa yang tertulis di dalam Al-Quranmu Coba gali Coba angkat ke permukaan Kebenaran apa yang membuat anda begitu yakin Terhadap Al-Quran itu Jangan lagi meminta pengakuan dari Al-Kitab Jangan lagi menyama-nyamakan Antara Al-Quran dengan Al-Kitab Ini sesuatu yang sangat berbeda kainama Galilah Angkatlah ke permukaan Kalau memang anda yakin Bahwa ini adalah kebenaran Ini adalah ayat-ayat Yang memang memiliki nilai-nilai ketuhanan Tunjukkanlah kepada umat muslim Kalau memang anda betul-betul merasa Yakin bahwa Islam itu benar Si kainama mencomot dalam ayat Al-Kitab Yang tertulis di dalam bilangan pasal 23 ayat 19 Tidak ada yang lain selain aku Hanya aku Sembahlah aku Di dalam Al-Quranmu Karim Di dalam kitab sosodara kita yang merayakan 25 Desember Sekali lagi pelan-pelan Di dalam kitab suci Yang oleh sosodara kita dipercaya sebagai kitab suci Sosodara ku tersayang Kristian dan Katolik itu Yang mempercayai bahwa tangga 25 Desember itu Allah itu Tuhan itu lahir Ini saja sudah bertentangan dengan Apa yang ditulis dalam label mereka sendiri Bahwa di dalam label mereka dituliskan Allah bukan manusia Dan bukan anak manusia Langsung saja Ustaz ku yang tersayang Yang terhormat Saya minta maaf Bolehkah Ustaz bukain disitu Kitab bilangan Ustaz ku jauh Jadi kalau ada yang butuh Kristologi tanya Tidak perlu datangkan Kayi nama kebalik papa Ustaz ku jauh Bilangan Pasal yang ke 23 Ayatnya yang ke 19 Yang bunyinya seperti ini Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara Dan tidak menepatinya Ya Dari apa yang dibacakan Saya tidak mengerti Apakah Kayi nama ini Adalah orang yang bodoh Atau dia pura-pura bodoh Atau juga dia pintar-pintar bodoh Atau dia hanya pintar Untuk memutarbalikan kebenaran Karena untuk memahami Kitab suci dengan baik dan benar Maka kita harus melihat Konteks yang dimaksudkan Dengan ayat-ayat yang tertulis Di bagian tersebut Jadi kita tidak boleh Hanya memotong sepenggal-sepenggal Terus kemudian kita coba tafsirkan Menurut otak dan kemampuan kita Apalagi kalau dengan tujuan-tujuan Yang tidak tulus Dengan tujuan-tujuan tertentu Agar bisa memperlihatkan Kelemahan-kelemahan Kepada orang yang kita sampaikan Atau yang kita ceramahkan Ini sudah pasti akan menjadi lain Akan menjadi ngaco Ini akan menjadi ngawur Ini akan bisa menyesatkan banyak orang Untuk memahami sebuah kitab suci Maka kita harus memperhatikan Konteks yang tertulis Di dalam ayat-ayat tersebut Kita tidak bisa Hanya mencomot sebagian kata Terus kemudian kita terjemahkan Seenak kita sendiri Apalagi kalau tujuan yang tidak tulus Itu sudah pasti akan ngaco Dan akan menyesatkan banyak orang Di dalam bilangan 23 ayat 19 Si Kainama hanya menyorot Kata yang menyebutkan Allah bukanlah manusia Atau Allah bukanlah anak manusia Kan ini diangkat Karena dia punya tujuan tertentu Supaya orang Kristen Bisa membenarkan Atau Alkitab membenarkan Langkah iman Sehingga dia pindah dari Kristen Masuk Islam Padahal konteksnya kan tidak seperti itu Kainama Makanya tadi di awal saya katakan Saya tidak tahu Apakah anda ini orang bodoh Atau orang pura-pura bodoh Atau orang pintar-pintar bodoh Atau juga orang yang pintar mengakali Dan membuat kalimat itu Menjadi tersesat bagi orang yang mendengarkan Karena konteks yang dimaksud Dengan bilangan 23 ayat 19 Itu jelas menunjukkan Karakter daripada Allah Disitu dikatakan Allah bukanlah manusia Sehingga dia berdusta Ini konteksnya apa? Konteksnya membicarakan sifat Allah Yang tidak seperti manusia Manusia itu kan suka berdusta Allah itu kan tidak Konteksnya kan disitu Saya kasih contoh di bagian lain Jika kita mengungkapkan sebuah kalimat Misalnya seperti ini Beras itu bukanlah makanan yang baik Jika diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit diabetes Nah disini kan jelas Konteksnya apa? Konteksnya adalah sedang membicarakan Kalau orang yang lagi sakit diabetes Itu tidak baik mengkonsumsi beras Sebagai bahan makanan utamanya Bukan berbicara bahwa beras itu bukanlah makanan yang baik Ini harus dipisahkan Makanya kainama harus jadi orang itu cerdas Kalau Anda tidak terlalu pintar Anda terus hadir dengan kebodohan Maka saya sarankan Anda pensiun saja untuk jadi ustad Tapi kalau Anda cuma pintar-pintar untuk mengakali Atau pintar untuk menerjemahkan sesuai dengan tujuan Anda Maka saya sarankan Anda untuk bertobat Si kainama ini terus berusaha Untuk membuat orang-orang tersesat Khususnya orang Kristen Supaya jangan mempercayai Bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan Karena apa? Dia ingin selalu mengacu Bahwa Allah itu bukanlah manusia Sementara memang betul Allah itu bukanlah manusia Karena apa? Karena memang dia adalah pencipta Tuhan Yesus itu bukan manusia Dia hanya meminjam tubuh manusia untuk melakukan penebusan kainama Jadi Anda ini sekali lagi saya tidak mengerti Apakah Anda ini sudah terlalu bodoh atau apa Jadi saya hanya ingin memberikan penjelasan Supaya kita semuanya menjadi jelas Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperjelas sekali lagi Bahwa Yesus Kristus Tuhan itu memang bukan manusia Seperti manusia-manusia yang lain Dia hanya meminjam rupa manusia Meminjam tubuh manusia Untuk melakukan penebusan Karena tidak ada seorang manusia pun Yang tidak berdosa Tidak ada seorang manusia pun Yang bisa menebus dosanya sendiri Apalagi dosa orang lain Dan disini kita harus jelas Kenapa saya katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang mahu kuasa Atau Allah yang sempurna Karena dari pengajarannya saja Ini sudah tidak bisa terbantakan Tidak bisa disangkal oleh siapapun Dia mengajar kepada semua manusia Kepada umatnya Kepada orang-orang yang datang kepada dia Dia mengajarkan Kasihilah musumu Ini apa? Ini menunjukkan bahwa Dia adalah lautan kasih Dia adalah lautan cinta Siapa yang punya lautan cinta? Siapa yang punya lautan kasih? Kita sama-sama tahu bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang Dia adalah Allah yang maha baik Dia adalah Allah maha penyayang Itu sebabnya dia berkata Dari pengajarannya saja sudah terbukti Bahwa dia satu-satunya Allah Dan tidak ada yang lain Kasihilah musumu Siapa manusia yang bisa mengajar seperti ini? Tidak akan pernah ada Mustahil kalau manusia bisa mengajar seperti itu Tapi karena dia turun dari atas Dia punya kekuatan yang Tidak terjangkau oleh Rasiologika atau akal Apapun yang dimiliki oleh manusia Sehingga dia dengan begitu jelas Dengan begitu nyata Mengajarkan kepada semua manusia Dia cinta kasih Kasihilah musumu Ini adalah sebuah kebenaran Yang tidak bisa dibantah Oleh siapapun Yang mau menuju kepada kehidupan Kecuali Jika kalian terus ngotot Dengan membenarkan Dengan mencari kebenaran Di luar daripada Tuhan itu sendiri Nah itu silakan Itu berarti pilihan kalian sendiri Mungkin demikian yang saya bisa jelaskan Bagi kita semua Kiranya menjadi berkat Salam kemenangan